Memang kemarin sempat yang digadang-gadang Saya sempat dapet bocoran katanya Vios bakalan turun Ternyata pas saya terima nih Press listnya yang ini harga Jakarta Yang saya sebutin ya 16 Oktober Vios sih gak turun sih Kita mulai dari Altis ya Kita mulai dari Altis nih Altis tipe G Automatic Nah itu turunnya lumayan banget guys Turunnya sebesar 57.650.000 Wah Harganya itu menjadi 438.300.000 Itu yang tipe G Sedangkan yang tipe V nya Itu turunnya sebesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi dengan saya Teguh Guys di video kali ini gue gak mau bahas yang ini Model ini atau model yang terbaru Atau yang lagi banyak isu di internet Kayak gitu karena memang Sampai saat ini saya belum dapat informasi yang valid Itu bener apa enggak gitu loh Jadi kali ini gue mau bahas yang Kemarin kan gembar-gembarnya saya sudah Share dari kapan tau bahwa Akan ada kenaikan pajak CO2 Untuk mobil tertentu Jadi ada harga yang naik ada yang turun Gue mau bahas itu aja sih Kali ini gitu loh Nanti saya bacain satu-satu ya Mobilnya itu apa aja gitu loh Dan Ini sebenernya kesempatan buat kalian Yang memang ada rencana buat beli mobil Terus pengen dapat Pajak lebih gitu loh Karena lumayan kan gitu loh Kalau memang bener Udah gitu memang sekarang Barangnya juga Di masa pandemi COVID ini Juga enggak banyak Jadi buruan Kalau memang ada rencana Enggak usah tunggu-tunggu Nanti tunggu akhir tahun Dan segala macam Kalau memang dananya sudah ada Terus sudah kepengen Buruan cek stok dulu Barangkali memang ada Karena nanti giliran Misalkan kalian sudah Udah lagi pengen beli Ternyata stoknya enggak ada kan Zong sama aja bohong gitu kan Nah sebelum kita ke materinya Jangan lupa klik like Comment Share ya Subscribe juga Terus bunyikan loncengnya Agar enggak ketinggalan info penting Terus bantu follow Instagram saya juga Terus kalau mau tanya stok Langsung boleh telpon WA Nomor nanti saya taruh disini Ikutin terus video ini Sampai habis ya guys Oke kita langsung ke materinya Sekalian nanti saya bahas Berapa sih naik harganya Gitu kan Ada yang naik ada yang turun guys Jangan salah ya Jadi enggak melulu Tentang naik yang turun juga ada Oke Ini artikelnya Saya bahas Dari Ini saya kutip dari Kompas aja ya Ini yang terbit tanggal 16 Oktober kemarin Nih Judul artikelnya kayak gini Bunyinya nih Resmi berlaku Berikut perhitungan pajak baru Berdasarkan emisi karbon Itu dirilis Sabtu tanggal 16 Oktober Jam 7 pagi tuh Nah bunyinya gini Ini ditulis oleh Mas Ruli Kurniawan Mas Ijin Kutip ya Nah beritanya seperti ini Pemberlakuan penghitungan tarif Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM Berdasarkan emisi Yang dihasilkan Atau biasa disebut Carbon Tax Resmi berlaku mulai hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 Putusan tersebut tertuang Dalam peraturan pemerintah Tahun 74 tahun 2019 Tentang kendaraan Kena PPNBM Yang sudah diundangkan Pada 16 Oktober 2021 Dan berlaku 2 tahun kemudian Oke berarti dari 2019 ya Belait ini juga mengatur Tentang pengenaan pajak baru Turunan dari PPNBM Pada kendaraan bermotor Ramah emisi Yang terbagi Kendaraan listrik murni Full Sail Electric Vehicle Atau disingkat FC EV Sampai Plug-in Hybrid Atau disingkat PHE-V Nih ada kutipannya gini Kata Pak Direktur Industri Maritim Ya benar Dibelakukan sesuai dengan Yang sudah diterbitkan Tak ada perubahan Untuk menarapan PP Nomor 74 Ini adalah kata dari Direktur Industri Maritim Alat transportasi Dan alat pertahanan Kemenperin Sony Sulaksono Saat di konfirmasi kompas.com Jumat 15 Oktober 2021 Nah regulasi terkait Mengubah aturan lama Yaitu PP No. 41 Tahun 2021 Dan PP No. 22 Tahun 2021 Yang mengatur Pengenaan PPNBM Pada kendaraan bermotor Berdasarkan roda penggerak Mesin Dan bentuk bodi Nah melalui aturan baru Dipastikan pengenaan tarif PPNBM Lebih adil Karena tidak lagi Melihat bentuk bodi Sehingga Segmen sedan di RI Diakini mampu bersaing Namun segmen Low Cost Green Car Atau LCGC Akan terkena kenaikan Karena tidak lagi Diberikan keistimewaan PPNBM 0% Menjadi 3% Jadi si LCGC Tidak lagi 0% Tapi jadi 3% Nah pembebasan PPNBM Hanya diberikan Untuk mobil listrik Murni Dan FCEV Oke Lewat aturan ini Dapat dilihat bahwa Keperpihakan pemerintah Dalam industri otomatif Adalah pada kendaraan listrik Semakin redah emisi Maka lebih unggul pula Atau lebih kecil Itu pajaknya gitu kan Itu ujar dari Pak Sony Lebih rinci Berikut gambaran Pengenaan tarif PPNBM Berdasarkan gas emisi Yang dihasilkan Ini rinciannya Semua jenis mobil Yang kapasitas mesinnya Di bawah 3000 cc Akan terkena parif PPNBM Sebesar 15% Tetapi Bila saat dites Tingkat efisiensi Di atas 15,5 km Per liter Atau emisi CO2 Di atas 150 gram Per kilometer Tarefnya akan Semakin mahal Besaran tersebut Naik 10% Dari pemberlakuan PPNBM yang lama Sehingga Mobil seperti Toyota Avanza Dehetsu Terios Ini salah nih Masa Dehetsu Dehetsu Terios Sampai Toyota Ries Dipastikan bakal Naik harga Hal serupa juga berlaku Untuk kendaraan Yang berada Di segmen LCGC Karena sampai saat ini Belum ada turunan Regulasi pengenaan Tarif PPNBM nya Sebagaimana Dijanjikan sebelumnya Yaitu 3% Belum lagi Bila kendaraan terkait Ternyata efisiensinya Hanya sanggup Direntang 11,5-15,5 km Atau tingkat CO2 Di 150-200 gram Per kilometer Besaran PPNBM Yang dikenakan Menjadi 20% Nah Mungkin kalau kalian bingung Lebih jelasnya Saya bacain aja Harga OTR Yang sudah naik Dari berdasarkan Data yang sudah Saya terima Jadi saya sudah terima Press list nya Yang pertanggal 16 Oktober Saya sebutin Satu-satu ya Yang naik Dan yang turun Oke Nanti Lengkapnya sih Mungkin saya taruh Di layar juga sih guys Nah Memang kemarin Sempat yang Di gadang-gadang Saya sempat dapat bocoran Katanya Vios Bakalan turun Ternyata pas Saya terima nih Press list nya Yang ini harga Jakarta Yang saya sebutin ya 16 Oktober Vios sih gak Gak turun sih Kita mulai dari Altis ya Kita mulai dari Altis nih Altis tipe G Otomatik Nah Itu turunnya Lumayan banget guys Turunnya sebesar 57.650.000 Wah Harganya itu menjadi 438.300.000 Itu yang tipe G Sedangkan yang tipe V nya Itu turunnya sebesar 59.950.000 Harganya menjadi 457.600.000 Sedangkan yang hybrid nya Itu turunnya banyak banget Hampir 100 juta 89.350.000 Harganya kini menjadi 506.300.000 Jadi ini kesempatan kalian Yang ada rencana Mau ambil Altis Ini pas banget nih Saya tidak tahu Apakah Di luar Harga turun ini Pasti biasanya Ada kebijakan diskon Kalian Kalau untuk diskon Kalian telepon Atau WA saya Nomornya Saya taruh disini Dan buat catatan Dan buat catatan juga Untuk warna putih White pearl Itu harganya Lebih mahal 2.600.000 Ya guys Oke selanjutnya Altis sudah Sekarang yang Corolla Cross Corolla Cross kan ada Dua tipe ya Yang bensin 1.8 Sama yang Hybrid nya Nah Kalau yang si Corolla Cross yang bensinnya Dia harganya tetap Tidak ada naik Tidak ada turun juga Harganya tetap 463.510.000 Sedangkan yang Hybrid nya Turun sebesar 15.380.000 Harganya kini Menjadi 506.100.000 Nah ini ada warna Yang ini Warna Platinum White pearl mica Itu Yang Non hybrid Itu lebih mahal 3.000.000 Sedangkan yang Hybrid nya Itu lebih mahal 2.900.000 Nah yang Berarti Corolla Cross Yang hybrid aja ya Sekarang kita lanjut kemana Ke Camry guys Camry ini Fantastis banget Turunnya Dia paling Paling Tinggi Dia harganya Turun sampai 128.700.000 Itu untuk Yang tipe Ini guys Yang hybrid Yang Camry hybrid Harganya kini menjadi 720.800.000 Nah Sedangkan yang tipe V nya Turun sebesar 78.650.000 Harganya menjadi 603.900.000 Sedangkan yang tipe G nya Itu menjadi 594.600.000 Lagi-lagi ya Warna Warna yang lebih mahal Itu ya Jadi ada White pearl mica Terus burn black Terus ada red mica Itu lebih mahal 2.600.000 Gila ya Fantasi 128.000.000 Untuk si Camry nya Nah Sayangnya ini Mobil kesayangan Ini ya Mobil kesayangan Warga Indonesia Masyarakat Indonesia Ada kenaikan guys Ini yang Si Innova Bensin Nah Ini saya bacain ya Innova Bensin Itu Yang tipe G manual Bensin Itu naiknya 5.300.000 Nah Yang paling tinggi Itu di Venturer Guys Naiknya 7.200.000 Naiknya 7.200.000 Nanti harga lengkapnya Saya taruh di layar aja Untuk Innova Banyak banget Kalau saya bacain Nah Siapa lagi Oh Kalau tipe Luxe nya Sama 5.300.000 Sampai 7.200.000 Kok 7.000.000 sih Nah Kalau untuk varian Luxe sendiri Saya sudah pernah bikin Perbedaannya Kalau Luxe itu apa Innova kan Jadi kayak beda Ornament chrome Set body molding Tutupan syrup Kayak gitu loh guys Review nya Terakhir saya bikin Yang perbandingan Antara tipe G sama V Tapi gak ada yang nonton ya Kenapa ya Apa kalian gak suka Sama Innova ya Saya juga gak tau Biasanya rame Tapi kemarin video saya Yang perbandingan si Riz Antara Veloz Banyak banget yang nonton Innova mungkin Sudah apel lah Oke Kita lanjut kemana Velfire ya Ini Velfire nih Nah Velfire ini Harganya Naik Lumayan Naiknya sebesar 36.200.000 Harganya kini menjadi 1.284.050.000 Dan Ini warna White pearl Terus burning black Sama Ini Sparking black Itu harganya naik Memang Lebih mahal 3.100.000 Nah Kalau yang apartnya Yang tipe X Itu naik sebesar 49.750.000 Naik Harganya kini menjadi 1.115.200.000 Sedangkan yang tipe G Sedangkan yang tipe G Itu naik Sebesar 50.650.000 Kini harganya menjadi 1.270.500.000 Butina Baru Saya proseskan kemarin Jadi Butina Kemarin ada pesan Sama saya Alphard Geometric Saya baru proses Adalah tanggal 15 Pas banget kan Karena tanggal 16 itu naik Beneran Nah yang turun Ini yang hybridnya guys Turunnya gila Luar biasa banget Hybridnya Yang Hybrid Oh sorry Bukan hybrid guys Bukan hybrid Sorry Alphard yang Tiga setengah Tipe Q Itu harganya Turun sebesar 446.900.000 Harganya menjadi 1.543.550.000 Gila ya Luar biasa Turunnya itu Hampir seharga Mobil Venturer Iya Luar biasa Kembali Saya ingatkan Warna white pearl Itu Untuk tipe X dan G Harganya lebih mahal 3.100.000 Kalau tipe Q Lebih mahal 2.100.000 Luar biasa Kesempatan kalian Kalau mau ambil Alphard tipe Q Ini ada naik nih Fortuner ya Fortuner ada naik Yang 2.4G Manual diesel Harganya naik Sebesar 8.400.000 Wah 8.400.000 Nah Kalau G-Matic nya 8.800.000 Terus Kalau yang VRZ nya Naiknya sebesar 9.200.000 Lumayan Nah Yang 4x4 nya Itu ada turun guys Yang 4x4 Harganya turun Sebesar 41.400.000 Atau turunnya Harganya menjadi 565.400.000 Kalau yang bawahnya Yang VRZ 4x4 Itu turun Sebesar 46.100.000 Lumayan Ini mana lagi Yang gede nih 50 juta Ini yang tipe Bensin Oke Yang Fortuner Bensin 2.7SRZ Bensin ya Itu harganya Turun sebesar 50.200.000 Harga lengkapnya Nanti saya taruh di layar Ada apa lagi nih Sekarang di bawahnya lagi Toyota Supra ya Nah Toyota Supra Itu turunnya Harganya 197.500.000 Harganya Kini menjadi 2.013.820.000 Supra 3000 cc Barangkali Kalau kalian Tidak ada rencana Mau ambil Supra ya guys Terus di bawahnya Ada lagi nih Hilux juga Kenal juga nih Hiluxnya itu Dia turun harga Sebesar 22.400.000 Itu yang Hilux Double cabin 2.4 Tipe E ya Nah Kalau yang Tipe G nya Itu Turunnya sebesar 24.500.000 Sedangkan yang Tipe V nya Turunnya sebesar 16.700.000 Lumayan Nah ada yang naik juga HS guys HS yang Premium Yang 2.8 Harganya naik Menjadi 42.300.000 Lengkapnya Nanti saya taruh di layar Nah Buat kalian yang Penasaran Mau cek dulu Segala macemnya Stoknya Harganya Fix nya berapa Terus kalau pengen Dihitungin kredit Tinggal telepon W aja Nomor Handphone saya Nanti saya taruh di sini Terus kira-kira Kalau misalkan Pengen dibuatin Konten apa Komparasi apa Cara pemakaian apa Tinggal komen aja Bantu follow instagram Saya juga Attegu.ku Dan yang paling penting Support terus channel ini Dengan klik like Comment Subscribe Bunyikan loncengnya Agar kalian gak Ketinggalan info penting Kemarin saya Dapat titipan Minta dibuatin video Komparasi antara Yang Yaris Sama race Terus apalagi kemarin ya Cuman lagi hujan Makanya saya pikir Ya udahlah Bikin video tentang ini aja Karena ini salah satu Info penting ya Barangkali Ada yang Gak tau Mudah-mudahan Kalau kalian ada Yang rencana Mau ambilin mobil Nonton video ini Jadi tau bahwa Memang harganya Memang sekarang Lagi pas banget Bawa beli mobil Terus yang kemarin Lagi rame di internet nih Ini bakal keluar Model baru Apa segala macam Itu saya belum bisa jawab Karena saya belum ada Informasi apa-apa Beneran belum ada Sekian dulu Video dari saya Salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati